Ketika Rasulullah sebelum lahir, Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah. Pada saat itu Allah kirimkan kepada Abraha dan pasukannya buruk ababin. Allah musnahkan mereka semua. Maka ketika onta Abdul Muttalib diambil oleh pasukannya Abraha, Abdul Muttalib datang menghadap ke Abraha. Meminta agar onta-nya dikembalikan kepada Abdul Muttalib. Kata Abraha, kamu datang meminta onta-kamu tidak mencegah saya untuk menghancurkan Ka'bah kamu. Kata Abdul Muttalib, Ammal ibu lufahirai, wa ammal bayt falahu rabbunya. Onta ini milik saya, saya tuannya. Saya yang punya. Tapi rumah ini, Ka'bah ini punya Tuhan. Punya Allah. Punya Rab. Dan Rab itu yang akan membela. Karena pada saat itu belum ada pasukan Islam yang bisa menghargai menilai baytullah ilham. Maka Allah membela sendiri. Saat ini Masjid Al-Aqsa sudah dijajah oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Selama 51 tahun. Kenapa Allah tidak mengirimkan burung ababila sekaligus Allah musnahkan Israel itu. Sebenarnya nama Israel itu nama mulia. Nama Nabi Ya'qub. Tetapi mereka yang menisbahkan dirinya kepada Nabi Ya'qub, inilah mereka yang berdusta. Pun khianat. Saat ini Allah tidak mengirimkan burung ababil sebagaimana terjadi di Ka'bah. Karena pada saat ini, umat Islam sudah mengenal kedudukan Masjid Al-Haram, Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Nabawi, dan kemuliaan Israel. Mereka satu setengah beliaan. Tapi tidak bisa membela. Hadisnya sudah bahis-bahis. Dalam sunat Abu Daud. Dari Tawbah. Hadis Nabi SAW mengatakan, kalian ini jumlah banyak. Tapi tidak berkualitas. Kalian ini tidak ada nilainya. Seperti bui yang ada di Lautan. Kenapa? Hubud dunia wa karahiyatul ma'ud. Kalian cinta kepada dunia dan benci mati. Para Jumlah yang diberikan Allah. Pada saat ini, coba lihat. Artis kalau datang ke satu tempat, dihormati. Bahkan kadang-kadang dikawal. Artis. Dulu di Misir. Di Darul Ifta. Pernah ada fatwa dulu. Orang-orang artis itu. Pemain sinetron, penyanyi. Itu dulu disebut orang fasid. Tidak diterima kesaksiannya kalau dimangkab. Sekarang zaman terbalik. Dulu gak diterima kesaksiannya. Kenapa? Karena orang pemain sinetron, ngaku itu istrinya, barang bukan. Ngaku itu anaknya, barang bukan. Tidur satu kasur, barang bukan. Suami istri. Maka itu disebut fasid. Fasid itu apa? Jauh dari to'an. Dan banyak hal-hal yang leda kita harus kita sucikan. Harus kita jauhkan dari ucapan-ucapan tersebut. Maka Nabi mengatakan. Nanti suatu waktu. Suatu saat. Bukan belum datang. Ini sudah ada sekarang. Berada di zaman ini. Sebenarnya zaman itu tidak bermasalah. Tapi manusia yang hidup di zaman. Sanawat itu tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Tahu-tahun itu tidak penuh dengan penipuan. Tapi manusia yang hidup di dalam zaman tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta zaman. Allah mengatakan dalam hadis kudus ini. La tasubuddah inni anadda. Jangan mencela masa. Jangan mencela waktu. Manusia yang hidup di zaman dan waktu tersebut itu Yang jauh dari Allah. Nabi SAW mengatakan. Orang yang jujur nyatakan bohong. Dan sebaliknya. Orang yang kianat dibilang amanat. Orang amanat dibilang kianat. Dan Ruwaibidho akan berbicara. Hati-hatilah tentang Ruwaibidho itu. Siapakah dia? Kata Nabi. Orang yang rendah. Bodoh. Jahil. Bicara tentang urusan orang banyak. Urusan umat. Sekarang udah muncul di TV. Orang-orang jahil. Orang bodoh. Tapi yang saya heran di seluruh negara. Bukan hanya kita di Indonesia. Kenapa sih kalau orang ngomong urusan politik di TV. Dan salah orang marah. Dan ada undang-undangnya. Ada peraturannya. Di seluruh dunia. Tapi di luarang ngomong agama. Bebas. Ngomong. Qul masyikta. Falaysa alaika waqib. Katakan apa yang kau inginkan. Karena tidak ada pengawas. Karena pengawas kita sibuk. Murus. Selebal halal haram aja. Itu urusan itu. Padahal belakangan. Seharusnya. Kalau terjadi nazilah. Masalah-masalah besar berkaitan dengan umat. Seharusnya mereka itu adalah ulamak besar. Yang harus bagi berbicara. Tanpa diminta fatwanya. Tanpa diminta penjelasannya. Wajib. Jika anda udah tau sebuah kondisi. Wajib anda langsung sampaikan kebenaran. Kemana kita dengan hadis sahih muslim. Dari Abu Sa'idin Abu Khudri. Barang siapa melihat kebunkaran. Tentanglah berubah kebunkaran tersebut dengan kekuasaannya. Orang yang kita punya kekuasaan diatasnya. Pemerintah. Atau seorang ayah kepada istri dan anak. Kalau tidak bisa. Minimal dengan ucapan. Sekarang zaman sekarang penulis-penulis. Dengan tulisannya. Penalnya. Kalau tidak mampu dengan hati. Ingkarilah kebunkaran tersebut dengan hati. Ya Allah saya tidak senang dengan kebunkaran itu. Saya tidak senang dengan apa yang terjadi di negeriku ini. Dan ini adalah salamah lemahnya iman. Sampai jumpa di video selanjutnya.